Sementara itu, 12 orang anak buah kapal atau ABK warga Myanmar yang berada dari 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap oleh petugas pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP Lampulo. Mereka diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Laut Aceh. Kini seluruh ABK telah ditahan di ruang tahanan kantor PSDKP Lampulo, Banda Aceh untuk menjalani proses hukum. Dua kapal nelayan berbendera Malaysia ditangkap oleh petugas PSDKP Lampulo saat sedang melakukan aktivitas pencurian ikan dengan menggunakan alat terlarang di kawasan perairan Laut Loksemawe. Penangkapan dua kapal ilegal asing itu dilakukan petugas patroli dengan menggunakan kapal Hiu-12 pada Senin lalu. Setelah ditangkap barang bukti kapal dibawa ke pangkalan PSDKP Kuala Langsa karena kondisi Laut Aceh sedang dilanda ombak besar. Sementara 12 ABK warga negara Myanmar kini sudah tiba di kantor PSDKP Lampulo, Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari dua kapal nelayan asal Malaysia, petugas juga mengamankan masing-masing satu ton berbagai jenis ikan yang diduga hasil pencurian di wilayah perairan Laut Aceh. Kami perintahkan Hiu-12 untuk bergerak ke Selat Malaka untuk mengandalkan patroli di perbatasan kita dan di dekat Loksemawe kita menemukan dua buah kapal tanpa memakai bendera kebangsaan. Tapi kapal tersebut setelah kita teliti bahwa kapal tersebut berasal dari Malaysia. Dari kapal PKFB 1099 dan PKFB 776, petugas mengamankan 12 anak buah kapal warga negara Myanmar diantaranya Titko Hito sebagai nahkoda. Mereka kini ditahan di kantor PSDKP Lampulo, Banda Aceh untuk menjalani proses hukum. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh